Kuasa hukum para terpidana dan mantan terpidana dalam kasus pembunuhan Vinda dan Eki, Titin Prilianti, diperiksa Mabes Polri, guna diminta keterangan atas pelaporan dugaan penganiayaan dan rekayasa kasus oleh Ibtu Rudiana. Ya, dari pemeriksaan yang dilakukan, kuasa hukum menunjukkan beberapa bukti adanya tindakan kekerasan dan rekayasa kasus di tahun 2016 lalu. Kasus pembunuhan Vinda dan Eki yang hasil sidang peninjauan kembali para terpidana tinggal menunggu keputusan dari Mahkamah Agung, kini mulai memasuki babak baru. Yang teranyar, kuasa hukum para terpidana menjalani pemeriksaan dari para ekstrim Polri, guna dimintai keterangan atas dugaan penganiayaan dan rekayasa kasus yang dilakukan Ibtu Rudiana pada kasus pembunuhan Vinda dan Eki 2016 silam. Dalam pemeriksaan yang digelar Rabu lalu, kuasa hukum membeberkan sejumlah bukti adanya penganiayaan, antara lain foto-foto terpidana yang dalam kondisi penuh luka di bagian muka dan badan. Selain itu, para ekstrim juga memeriksa sejumlah saksi lain. Dalam keterangan yang disampaikan di hadapan penyidik, kuasa hukum menyampaikan lima pasal yang menjadi dasar untuk melaporkan Ibtu Rudiana. Pelaporan yang dimaksud adalah adanya dugaan yang dilakukan oleh terlapor Bapak Rudiana mengenai beberapa pasal. Di antaranya 422, yaitu pegawai negeri yang memakai orang lain untuk diminta keterangannya dengan cara penyiksaan. Begitulah sederhananya supaya mudah dipahami. Kemudian juga 351 mengenai penganiayaan yang dilakukan, diduga oleh Bapak Rudiana terhadap ke 7 terpidana. Kemudian juga mengenai perampasan kebebasan pasal 333 yang diduga, dilakukan oleh Bapak Rudiana. Nah, kemudian juga perbuatan tidak menyenangkan pasal 335, kemudian juga 242 memberikan keterangan di bawah sumpah yang sebenarnya itu merupakan sumpah palsu. Sementara itu, usai menjalani serangkaian sidang peninjauan kembali atau PK, ketujuh terpidana dan mantan terpidana sekatatal hingga saat ini masih menunggu keputusan dari Mahkamah Agung. Mereka berharap agar PK dapat dikabulkan sehingga ketujuh terpidana dapat bebas. Dari Cirepon, Jawa Barat, Miftahuddin Ainyus melaporkan.